Bukharsiwi marah besar saat mengetahui, Janna Lida dihujat habis-habisan oleh netizen, terkait video duet Janna Lida dengan Owan Bualemo. Pimpinan tertinggi indosiar tersebut, belah-belahkan mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan tindakan dari para netizen itu. Seperti yang diketahui, tangisan Janna Lida seketika langsung pecah, saat membaca komentar-komentar julid dari netizen, dalam unggahan videonya, saat berkolaborasi dengan Owan Bualemo. Janna Lida diserang habis-habisan oleh warganet, lewat komentar di kanal Youtube pribadinya. Diakui Janna Lida, dirinya tak menyangka, jika duetnya dengan Owan Bualemo, akan berakhir seperti ini. Padahal, menurut pengakuan Janna Lida, bahwa duetnya dengan Owan Bualemo, tidak ada maksud yang aneh-aneh. Janna Lida, terang-terangan mengatakan, bahwa duetnya tersebut sebagai silaturahmi antara sesama jebolan ajang ganggut indosiar. Bahkan, Janna Lida, dengan semua kerendahan hatinya, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika duetnya dengan Owan Bualemo di video tersebut, telah menyinggung perasaan banyak pihak. Namun, Janna Lida mengaku, bahwa video tersebut ia buat, tidak ada sedikitpun niat yang tidak baik. Sebagai mana yang diketahu, baru-baru ini, Janna Lida mengunggah sebuah video di kanal Youtubenya, yakni video duetnya dengan Owan Bualemo, dengan membawakan lagu yang berjudul Bida Dari Cinta. Sayangnya, video tersebut mendapatkan respon negatif dari beberapa netizen. Meskipun begitu, banyak juga warganet yang pasang badan membela Janna Lida. Usut punya usut, ditelusuri dari komentar yang ada, pihak yang membuli Janna Lida, adalah fans fanatik, netizen yang mendukung hubungan Owan Bualemo dengan Egi. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Bualemo, kontestan asal Kabupaten Bualemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owan Bualemo lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Owan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Bualemo. Selain itu, Owan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya.